Halo guys, selamat ketemu kembali dengan vlog saya Sugianto 1574 Apa kabar kalian semua guys, semoga diberi kesehatan dan kebahagiaan Hari ini guys, hari minggu ya, jadi seharian tadi aku gak ada keluar rumah Dan ini mau keluar rumah ya, sekitar jam setengah 4 sore Jadi mau refreshing aja sih, kalau di rumah seharian minggu itu bosan ya Soalnya kan libur kerja gitu, jadi ya Minimalnya itu ada keluar rumah gitu lah, supaya kita gak bosan Ya berapa jam, misalkan 1 jam atau setengah jam, pokoknya ada keluar rumah gitu guys Jadi supaya untuk kita tuh gak bosan ya, rumah terus, rumah terus kayak gitu Jadi hari ini rencananya aku mau jalan-jalan ke arah bandara sih Bandara Internasional Samsuninur Jadi udah lama gak jalan ke sana ya Jadi mungkin sudah ada perubahan ya, mungkin ada perubahan apa Nah ikutin saja ya guys, video saya ini Jadi rencananya pakai ini ya, mobil Kenapa pakai mobil jalan-jalannya, dia gak pakai sepeda motor Soalnya tuh lihat tuh, awannya tuh mendung Pagi bentar tuh hujan tuh Makanya ini kayaknya emang hujan Tapi hari ini ya, hari minggu tadi, hari ini seharian gak ada hujan ya Biasanya kemarinnya Sabtu tuh pagi udah hujan, lebat banget Dan ini sampai sore ini ya, gak tahu setelah mendung Bahkan nanti hujan juga gak tahu ya Makanya kita pakai ini aja ya jalan-jalan Biar nanti kalau hujan kita gak kehujanan Batu-batunya Nah gitu guys Tuh sama yoga tuh Oke Guys ini kita mau jalan dulu Tapi itu yoga masih tutup pagar tuh ya Masih tutup pagar Jadi ya tadi guys Biasanya kita tuh harus Ada ya Peliburan tuh kemana gitu Tapi Biasanya saya Satu minggu Sabtu sama minggu Gak ada keluar juga guys Sampai busan sekali ya Makanya ini mau keluar bentar Duh sama yoga tuh ya Oke kita let's go Oke guys Ini kita udah di jalan Karang Anyar 1 Di sebelah kanan ini Ada SMP 9 ya Loktapat utara Di lurus sana juga bisa tembus Itu di bandara Duh Jalan Penok Mangga Nah Itu jalan manak Panjalan Penok Mangga Itu rencananya juga tembus ke bandara ya guys Jalan tembus ke bandara Itu lebih cepat kalau lewat situ ya Tapi untuk sementara ini Mungkin mobil belum bisa Kalau sepeda motor Kayaknya udah bisa Di situ Sudah tembus Tapi jalannya belum diuruk banget ya Tapi sudah bisa tembus gitu Kalau sepeda motor Lalu mobil Aku kurang tahu ya Sudah bisa apa belum Nah ini kita lewat sini aja ya guys Karena disana nanti Merakukan Jalannya lebih baik Jalan yang sudah Tembus Sudah di asfal yang sudah bagus ini Nah Kalau ini aku kurang tahu ya Apa jalan Karang Anyar 1 Atau jalan apa sih ini Kalau yang tadi tuh Jalan Karang Anyar 1 Nah kalau ini aku kurang tahu Ini Jadi ini guys Sudah lama ya Aku gak jalan ke sini Jadi kita lihat Upgrade Upgrade terbaru Situasi dan Kondisi saat ini ya Jalan menuju ke Bandara Internasional Samsudinur Banjarbaru Kalimantan Selatan Jadi bukan di Banjarmasin ya Bandaranya itu di Banjarbaru Tapi kebanyakan kalau COVID-19 atau Pramugarinya itu Pasti Banjarmasin Padahal kan di Banjarbaru Nah Ini guys Itu hasil yang gue sih Aduh dan harinya ini Sudah rintik-rintik ya Makanya tadi saya bilang Pakai mobil aja Nanti kalau gak pakai mobil Hujan gak gini Pakai sepeda motor Waduh Kehujanan kan Tuh Kalau sebelah sana tadi guys Ke kiri itu Tembus ke Saptamarga Jalan Saptamarga Sempat Tanah tadi ya Saptamarga itu Nanti tembusnya Ke jalan Amat Yani ya Untung 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 payeng lah Gak salah ya Tembusnya tuh Nah Jadi seperti ini guys Situasi dan kondisinya Masih ada Yang sama Tapi juga Nanti ada yang Berbeda juga sih Ada yang berubah lagi gak sih Disini Ini kai Ini kai yang Rumah itu Itu kai itu guys Dia gak tau tuh rumahnya Dia sendirian Tidur disitu sama Rumah seadanya lah Gak tau dia makannya Dari mana tuh Nanti dikasih-kasih kali ya Nah seperti ini ya guys Situasi dan kondisinya Tuh Kalau disini masih tetap sama Nah Kalau belok disini Ke jalan Bina Putra Ini jalan Bina Putra Tembusnya juga Ke jalan Amat Yani Tuh Jalan Amat Yani Oh Wah gak ada liat akah Tadi tuh Baru gak ada liat akah Jadi kan Kena orang Apa dimana Nah gitu guys Itu dijalan langsung Untung payung juga ya Nanti kan Tembusnya Kita masih terus aja ya guys Jadi dimohon maklum ya guys Soalnya Tukang kameranya ini Kalau disuruh Mano gak Belok Aduh Enak Kita masih terus aja Di jalan Apa namanya Kurang tau ini Belum ada namanya kali ya Nah kalau yang Terus sana itu guys Itu nanti ke Bandara Lama ya Tapi bandaranya udah pindah sih Maksudnya Yang sebutannya Bandara Lama gitu Nah Kita belok ke kanan ini guys Bandara Lama kayaknya disitu Tembus juga bang Kayaknya kan ada tembus aja yuk Nanti lagi aku liat itu Dulu tembus sih Sekarang gak tau lah Nah aduh Eh salah lah Supaya kelihatan guys kameranya Soalnya ada beberapa video saya itu Diprotes sama netizen Eh nanti sama Penggemar Katanya ano Apa kacanya dibersihkan lagi Biar jelas katanya Ini kondisinya masih rintik-rintik ya guys Masih Belum hujan banget sih Dan Awannya sudah masih mendung banget tuh Lihat guys tuh Awannya tuh Nah Ini jalannya lebar ya guys Disini enak ya guys Tuh Jadi dua arah Sini dua arah Sana dua arah Jadi empat Dan satunya ini buat Apa ini masih ada satu lagi nih Buat sepeda motor atau jalan Jadi Lumayan lebar Dan Ini Tanah urukannya guys Dulu disini rawa Ini bukan jalan kayak gini Jalan ini diuruk Ini jalan buatan lah setelahnya Jalan buatan diuruk Jadi ya gini Dulu awannya ini rawa guys Makanya Jalannya tuh bisa lebar kayak gini Kita Nah Jadi kesempatan ya Buat jalan yang lebar banget kayak gini Supaya Kedepannya nanti gak Apa istilahnya tuh Gak sempit lagi Kalau yang sudah-sudah di kota-kota itu kan Nah Jadi Mumpung masih sepi Penduduknya kan Rumah-rumahnya Buat Selebar mungkin jalannya Jadi kedepannya nanti Gak macet Nah Gini guys Situasi dan kondisinya ya Tuh Jalannya Tuh guys Dikungan tajam ini Nah Lama nih Berapa Bulan ya Gak kesini ya Nah Ini ada jembatan juga guys Kadang jembatan niram Nah Setelah jembatan ini Ada Pertamina guys SPBU Nah ini baru nih Kemarin tuh waktu disini Belum dibuka ya Belum dibuka Sekarang sudah Dibuka Tuh liatkan Nah ini SPBU nya Sudah buka ya Jadi bagi kalian yang Sering isi di Jalan Karangannya Satu Pondok kempas itu Sini aja nih Gak antri tuh Tuh Sekarang ada Ini mah agak jauh ya Cuma kalau memang Disana abis Atau antri Lebih baik kesini ya Tuh SPBU nya tuh Buka sekarang Jadi kalian jangan takut lagi Kalau lewat sini ya Lewat jalan belakang ini Jalan belakang Jalan bandara Soalnya ada SPBU ya Tapi saya sarankan Kalau malam Lebih baik Jangan sendirian ya Sini ya Soalnya masih Sepi ya Kanan kiri belum ada rumah Mendingan kalau Mau kesini Mau lewat sini Sama temen lah Sama temen Jangan sendirian Kalau malam ya Kalau siang Kayak ini sih Gak apa-apa Kalau malam Jangan sampai ya Soalnya Masih sepi nih Tuh Kanan kiri Belum ada rumah Soalnya tadi Masih rawa Bekas rawa Dibuat jalan Kenapa dibuat jalan Disini Karena memang Bandaranya kan baru ya Dipindah Jadi awalnya itu dulu Bandaranya itu Pintu gerbangnya itu Sebelah sana ya Sebelah jalan Amat Yani Jadi depannya Dulu gak juga sih Tetap Tetap ke sebelah sini Cuma kan agak kesana Nah sekarang Dipindah ke sini Makanya yang dibuat jalan ini Buat menembus ke Bandara yang terbaru Jadi lebih Enak aja sih Lewat sini Kayaknya kan jalannya masih Kosong Lananya masih kosong Nah seperti ini guys Nah ini sudah berapa kali Kita mau lewati Nyembatan ya Karena memang jalan Urupan Jadi harus ada Nyembatan itu Untuk Pengairan Airnya itu ya Supaya bisa Mengalir Supaya gak banjir Dari rumahku Mungkin sekitar 10 menitan ya guys Kalau santai sih Kalau lebih cepat Bisa 5 menit Sampai 5 menit sampai Kalau kita mau cepat Kalau santai Sekitar 10 menit Saya ini santai Sekitar 30-40 Jalannya ini Mobilnya ini Nah gitu Disini juga ada Permandian Pemandian ya guys The freezer tuh Nah the freezer Pemandian Itu enak juga tuh Kolam ya Pemandiannya bagus Enak Ya lumayan Gak terlalu mahal juga sih Nah kita masih menuju Ke Bandara Samsunin Internasional Jadi perubahannya tuh Gak terlalu Ih ada Nah disini juga Sudah ada perubahan Disini Disini sudah ada perubahan Warkop Santai Ada warkop Nah ini mungkin Ini ada perubahan lagi Di beberapa bulan ke depan Nah ini sudah ada Apa pasir-pasirnya itu Gak tahu Ini buat apa nanti Ini masih Nah ini ada sih Pang 4 ya guys Ke kanan tuh Nanti tembusnya Ke Banjarmasin Kita lurus aja Ke Bandara dulu ya Abis itu ya balik aja Gak usah Cuma Tuju aja Cuma jalan-jalan Tuh Ke kanan tuh Ke banjarmasin Ke kiri ke banjarbaru Tapi belum di asfal Kirinya Nah disini juga banyak Di mobil-mobil apa ini ya Nih pada Parkir di jalan Nah disini Nah disini juga ada Apa nih Tes PCR Apa-apa tuh Disewakan Masih sepi Tuh Mobilnya nih Mobil nunggu apa ini ya Dia nunggu Atau memang mau jalan-jalan Mobil ini Atau gimana sih Ini parkir sepanjang ini guys Mau menuju ke Bandara Internasional Samsung ini Tuh 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 Memang mau jalan-jalan Atau Gak tau ya ini tuh Parkir inap Disini juga ada Parkir inapnya ya guys Tuh Bandara Internasional Samsung ini Nur Ada tulisannya Dan sekarang Sudah mulai rame ya guys Sudah mulai rame Bandara Bandara Internasional Samsung ini Karena Covid Covid ini Sudah mulai menurun ya Gak terlalu kayak Guru lagi Guru Sepi banget sekarang Sudah mulai rame Sudah mulai rame Dan ini sudah mulai rintik 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 Sudah mulai rintik Tuh Tuh ada masjidnya besar banget Di SQA Gak nih Nah Tuh masjidnya besar Besar banget kan guys Nah itu ada bandaranya Terus ini udah Ini guys Ini kita cuma lewat aja ya Males Barat Parkir motor Kalau motor sebelah sini ya guys Belok ke kiri ini Olah mobil Nah lewat situ Kalau masuk Kalau mau masuk ke bandaranya Kalau kita gak mau masuk ya Kita Mau Belok saja Mau belok saja kita Nah Nah gitu saja kita Tuh mobilnya Sudah mulai banyak kan Tuh Mendungnya Mau hujan Mendungnya Awannya sudah Hitam lagi nih guys Tinggal berjur Hujannya Tuh guys Di tengah-tengah ini Bagus ya Nanti nih Kalau sudah besar Bagus nih Tamannya nih Pohon-pohonnya nih Saat ini belum Tumbuh besar ya Jadi situasinya Masih tetap Sama kayak yang dulu ya Tidak ada perubahan Yang signifikan Nah Taman-tamannya Juga masih Lagi-lagi Biasanya Nah Gerimis sudah Melanda Disini juga ada kontrakan Kontrakan apa itu Rumah Tuh Parkir inat Disini juga Sudah ada Oke deh Kita Balik Tuh Pas ini ya guys Tuh Jadi rami banget ya Mobil disini ya Ngapain dia disini ya Mau atau mau jalan-jalan nih ya Mobil nih ya Biknikan mungkin lah Yang jauh-jauh nih guys Mungkin gak tau Bandara dimana Yang pengen tau Bandara internasional mungkin Atau orang tau ya Mereka atau jalan-jalannya Tuh dia parkir tuh Masa panjang jalan tadi Gini guys Aku rencananya ini mau Ke arah ini ya Ke kiri dulu Mau arah ke Banjarmasin Nah aku mau belok sini nih Arah ke Banjarmasin aja dulu Tuh Ke Banjarmasin dulu Tapi gak ke Banjarmasin sayang Cuma Jalan-jalan Arah sini aja Maksud saya tuh Kalau belok sini Tembus ke Banjarmasin Ini kalau musim hujan Kayaknya nih Banjar nih Kayaknya sini Jalannya nih Perang tinggi Oh sebelah sini guys Tuh Wah lupa banget juga Mantap Nah harusnya tingginya Kayak gini Kalau kayak tingginya Kayak tingginya Gak mungkin Banjar Kalau disini Masih seperti apa ya guys Tetep Kalau disini Agak rame ya guys Sebelah sini Banyak Banyak perumahan Banyak rumah lah Bukan perumahan Banyak rumah agak Agak rame Kalau sebelah sana tadi Agak sepi sih Disana gak ada Hampir gak ada rumah Kalau disini Ada banyak rumah penduduk ya Nah disini juga ada Ini guys Pertaminnya juga SPBU tuh Tuh lihat Jadi Jangan khawatir Kalian kehabisan bensin Bingung nih Cari Bensin dimana Disini juga ada SPBU Itu sudah buka juga nih kan Banyak sekalinya SPBU guys Jadi jangan takut kehabisan Sebenarnya sini Agak padat ya Perumahan ya Soalnya Disini menuju ke Bajan Masin Kalau saya kurang tahu Disini dulu Apakah tanahnya ini Diuruk atau enggak Kurang tahu Kalau sebelah sini Saya kurang tahu Kalau jalan ini Dulunya rawak Atau Urukan Saya kurang tahu Saya tahunya Di sebelah sana Nah itu kemana Tuh Tepas kemana Tuh Tahu Kurang tahu ya Baru tulis aja Nah begini guys Situasi dan kondisinya Disini juga ada sekolahan ya guys SMP atau SD nih Saya lupa SMP loh Apa sih bu ini Apa sih bu ini Cargo dan roko Cargo dan roko Kau kabar sih Pati dulu Nah udah bisa Oh disini mau bangun apa nih Oke sampai sini saja guys Kita mau balik ya Nah sampai sini aja Kita mau balik Misalnya sana jauh banget Masih kita lihat situasi Masih banyak mobil Alphard DA1 Oke guys Jadi gini Aku mau Arah balik lagi ya Jadi tadi itu Seperti itu ya Situasi dan kondisinya Terkini ya Jalan menuju Ke Bandara Internasional Samsuninur Banjarbaru Kalimantan Selatan Jadi Gak ada Perubahan yang sangat signifikan ya Tetap masih sama-sama aja Kalau ada perubahan Gak terlalu Mencolok banget Tapi mungkin Lebih agak rame ya Karena kan sekarang Sudah mulai Menurun ya Papi 19 Sudah mulai Banyak mobil yang dibuka lah Saya dengar-dengar gitu Sudah banyak mobil dibuka Menerbangan gak gitu guys Jadi ini Seperti inilah Situasi di sini Ini mau hujan guys Nah guys Ternyata hujan lebat Akhirnya ya Akhirnya Akhirnya hujan lebat Akhirnya Jadi itu aja guys Vlogku hari ini Semoga kalian tahu ya Situasi terkini Yang mungkin Yang jauh-jauh ya Yang dari penua Mana gitu Yang belum tahu Situasi Kondisi Bandara Yang ada di Kalimantan Selatan Kayak gitu Banjarbaru Jadi seperti itu aja Jalannya nantinya Oke Terima kasih Jangan lupa di subscribe Like Comment Di share Dan ditekan loncengnya Oke Da 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 Do Da